selamat berjumpa kembali para penunjung sekalian pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program HMI yaitu Human Machine Interface adalah satu sistem yang menghubungkan antara manusia dan mesin HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer bersifat real-time untuk itu saya akan membuat sebuah program HMI untuk mengoperasikan sebuah lampu dengan sistem DOR disini saya tampilkan sebuah program mengoperasikan sebuah lampu dengan sistem DOR yang menggunakan aplikasi PLC Ambron yang menggunakan CX Programmer dimana nanti saya akan mengoperasikan lampu tersebut tidak lagi dengan simulasi dengan program yang ada ini tetapi melalui HMI tadi yaitu Human Machine Interface yaitu saya akan membuka dulu program untuk membuat HMI ini yaitu berasal dari program Saya akan membuat program saya akan membuat program saya akan membuat program yang tersebut dengan CX Designer untuk saya mengambil dulu programnya klik on program kemudian saya klik ini pembron kemudian saya klik ada program check one kemudian saya klik lagi check designer kemudian inilah dia yang akan saya gunakan check designer search 3.1 saya klik begini nah inilah alaman kerja daripada program AMC yang akan saya buat dengan menggunakan aplikasi check designer daripada aplikasi PRC Amron ini saya klik file saya klik new project kemudian saya beri sini project detailnya lampu dengan system dot lampu dengan system dot jadi saya buat ini sesingkat mungkin judulnya kemudian saya browse di mana file yang nanti akan saya simpan saya akan simpan nanti di laptop saya ini di local d klik nah disini saya simpan klik ok klik lagi ini kita beri detail lampu dengan system dot dengan system dot itu tidak mungkin saya buat oke sekarang sudah terbentang halaman kerja daripada program AMC yang akan saya buat untuk mengoperasikan sebuah lampu dengan system dot disini kita lihat dulu programnya ini program yang operasikan sebuah lampu dengan system dot disini ada disini ada tombol stop dengan alamat 0.00 kemudian ada tombol start dengan alamat 0.01 disini bebannya sebuah lampu dengan alamat 100.00 jadi alamat alamat inilah nanti yang akan saya gambarkan pada alamat kerja HMI nanti nah disini jadi tadi ada dua tombol stop dan tombol stop saya klik sini CD ini nanti akan menjadi tombol stop ini klik lagi CD satu lagi ini akan menjadi tombol stop kemudian untuk lampu saya mengambil dari sini deep lamp saya klik saya taruh disini klik ini sebagai tombol stop kemudian yang kedua ini sebagai tombol stop yang ketiga ini sebagai lampu agar dapat dioperasikan dimana ketiga komponen ini akan dimasukkan alamat-alamat yang ada pada program alamat yang ada pada program alamat 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 0.00 sebagai tombol stop 0.01 sebagai tombol stop dan 107 sebagai lampu kembali lagi ke laman kerja saya klik dua kali di sini kemudian saya pilih bentuk saya klik di sini dan di sini saya pilih select step step 1 ini saya klik di sini kemudian saya pilih di sini fit atau saklar kemudian saya klik di sini first button saya ambil di sini warna merah ini kemudian tombol stop ini di dalam keadaan on dan ini dalam keadaan off saya klik apply oke kemudian kemudian saya klik itulah kanannya saya klik lagi select step type 1 saya klik di sini saya ambil warna hijau lagi tombol start ini ini dalam sisi on dan sebelah sini dalam sisi off saya klik oke kemudian yang ketiga saya klik saya pilih set ini saya pilih di sini select set kemudian saya klik set di sini ini dalam keadaan on beginilah bentuknya dan keadaan off seperti ini tapi saya mau ambil tampilannya lain saya klik di sini itu lampu lamp ini lampunya saya ambil lampu yang ini saya klik oke jadi dalam keadaan on warnanya serang sedang dalam keadaan mati warnanya gelap saya klik apply nah inilah lampu inilah saklar atau tombol kemudian saya tinggal masukkan alamat untuk stop alamannya 0.00 oke saya lakukan di sini saya klik di sini setting kemudian 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 common keo input atau output jadi alamat input atau output berarti sekarang saya masukkan alamat input yaitu kosong titik kosong ini sudah kosong ini sudah kosong tinggal klik ok saja apply nah ini kita lihat tombol stop kemudian untuk tombol start kosong titik kosong satu kembali lagi kemari klik dua kali klik setting ini kosong titik satu masukkan di satu klik ok klik lagi ok masih sudah punya alamat kosong titik kosong di sini kosong titik satu sedangkan lampu alamatnya adalah 100 titik kosong kemudian lagi kemari kita klik dua kali lampu di sini kita klik dua kali kita klik setting di sini lampu IONya input atau output outputnya itu 100 masukkan di sini 400 kemudian bitnya kosong klik apply dan sekarang sudah memasuki alamat kemudian setelah diberi alamat ini boleh kita kasih label di sini klik di sini label 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 klik text ini jenis urusnya area klik jenis nomor urusnya 10 kemudian warna urusnya sama urusnya saya ambil di sini warna tinggi oke kemudian dipikirkan di sini stop kemudian tombol stop kemudian play oke nah di sini stop di sini kemudian kedua klik kestil label juga klik di sini klik trc attribute dari jenis urusnya areal ukuran urusnya 10 warnanya tadi sama kan warna 10 ini klik oke ketikan ini start ini sebagai tombol start saya mau tulisannya tebal saya klik bol di sini nah tebal ini saya tebalkan juga klik di sini klik label tadi attribute klik tebal di sini nah stop stop start kemudian untuk lampu klik dua kali tebal tebal juga di sini klik label klik text attribute cari jenis urusnya areal kemudian saya ambil ukuran urusnya 10 kemudian saya ambil di sini warna urusnya saya unggul juga sama saja kemudian tebal klik bol klik ok di apply di apply belum saya tulis tadi ini lampu ketikkan dulu lampu nah ini lampu seperti ini tulisannya agak kecil super besar dan main label 3000 lurusnya sambil ukuran 14 nampak stop ini juga balik label klik attribute ini saya pilih 14 klik ok apply ok jadi besar ini stop start ke lampu juga demikian klik attribute saya klik menu nomor 14 saya klik ok apply ok jadi kemudian saya save klik save all save all setelah klik save all kemudian saya klik program tadi ini klik di sini wo online sudah ini saya periksa di sini hubungannya antara AMI dengan program seperti ambro tadi menggunakan program seperti di sini nah ini belum connect klik disconnect ini connect klik part siap inilah programnya yang sudah jadi kemudian saya coba klik start nampak lampunya hidup kemudian saya matikan lampu klik stop mati saya klik lagi start lampunya hidup saya klik stop mati ini disebut dengan HMI human message interface jadi kita dapat mengendalikan apakah itu sebuah lampu atau sebuah motor atau sebuah alat listrik lainnya dengan sistem doll mereka bisa dilahirkan dengan cara seperti ini mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi para penuh sekalian dan sampai jumpa kembali kembali yang lain di tempatan selamat menikmati